selamat menikmati sehingga melalui mata kuliah ini pembelajar bisa melatih percakapan sederhana dalam bahasa Jepang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari tema hari ini adalah Kaimono dimana subtopik yang akan kita bahas adalah bagaimana kita berkomunikasi ketika berbelanja setelah menyimak video pembelajaran ini diharapkan pembelajar dapat berlatih dan bermain peran dalam aktivitas berbelanja minasan konnichiwa 今日の授業のテーマは Kaimonoというテーマで Kaimono no toki doon na koto ba ya hiyo gen na do o tsukau no ka setsu mei shimasu 例えば それをひとつください 全部でいくらですか na do desu では授業を始めましょう nah berikut adalah subtopik pembelajaran hari ini kyo no kamoku wa tsutsarimasu subtopik hari ini ada dua bagian percakapan sedang yaitu yang pertama Kaimono berupa pembahasan percakapan ketika berbelanja di suatu toko dan yang kedua adalah Rensyu yaitu latihan membuat percakapan sederhana berdasarkan template percakapan yang telah dibahas baik mari langsung saja kita mulai では次のスライドへ移動しましょう perhatikan percakapan sederhana bagian pertama ini silahkan ucap ulang setelah saya dengan menggunakan fitur pause すみません はいいらっしゃいませ スポーツシャツはどこにやりますか すみません はいいらっしゃいませ スポーツシャツはどこにやりますか あのたなのなかです 白いシャツだけですか いいえ 白いシャツだけではありません Kaimonoもあります nah setting dari percakapan ini adalah situasi di mana Ari tengah berbelanja ditemani oleh satu di suatu toko olahraga berikut adalah isi dari percakapan tersebut Ari mengatakan すみません permisi いらっしゃいませ ucapan sambutan selamat datang silahkan selamat datang スポーツシャツはどこですか kemeja olahraga ada di mana ya あのたなのなかです di dalam rak di sebelah sana 白いシャツだけですか hanya ada kemeja putih saja ya いいえ 白いシャツだけではありません あおいのもあります oh tidak tidak hanya kemeja putih saja yang biru juga ada nah dari percakapan tadi perhatikan bagian yang telah ditandai bagian yang ada kotak merah ini merupakan bagian yang Minasan bisa modifikasi misalnya barang belanjaannya selain supe toshatsu atau kemeja sport bisa saja mau beli kabang atau tas kabang wadokon ini Ari maska tas ada di mana atau produk non-fashion seperti makanan dan lainnya pang wadokoni Ari maska roti ada di sebelah mana dan sebagainya kemudian posisi suatu benda menggunakan preposisi kono sono ano dalam hal ini tanah atau rak menjadi ano tanah rak itu bisa jadi juga kono tanah rak ini dan seterusnya lalu untuk menyatakan hanya ada menggunakan kata dake dan tidak hanya adalah bentuk negatif nani-nani dake dewa arima seng seperti pada contoh percakapan nah perhatikan percakapan lanjutan ini silahkan ucap ulang setelah saya dengan menggunakan fitur pause percakapan tersebut Ichimai Ikura Deska Ichimai satunya berapa yang biru 3500 yen dan yang putih 3400 Yen kalau begitu yang biru satu dan yang putih dua Ichimai Nimai Sorekara tadi bola pingpong ada di mana ya di dalam kotak ini nah dari percakapan di atas perhatikan bagian yang telah ditandai ini bagian ini merupakan bagian yang bisa Minasang modifikasi misalnya tentang warna barang warna nani nani mewa yang warna titik-titik adalah kemudian diikuti dengan harga lalu selain harga Minasang juga bisa mengganti kata bilangan dari benda sesuai jenisnya bisa menggunakan hitotsu futatsu untuk benda pada umumnya atau misalnya disini adalah nani nani mai yang menandakan untuk benda yang tipis kata bilangan untuk benda yang tipis seperti pakaian kemudian Minasang juga bisa menambahkan daftar belanjaan dengan konjungsi sore karak lalu atau terus biasanya kita berbelanja seperti itu ya masih melanjutkan percakapan sebelumnya silahkan ucap ulang setelah saya dengan menggunakan fitur pause isi dari percakapan tersebut adalah nakani boru ga ikutsu arimas ka? di dalamnya ada berapa bola? mutsu arimas ada 6 rewa soremo kudasai kalau begitu tolong yang itu juga zenbu de ikura desu ka? totalnya berapa? zenbu de yongsenkyu hyakuhen desu total semuanya jadi 4.900 yen nah dari percakapan di atas ini perhatikan lagi ya bagian yang sudah ditandai ini ini bisa Minasang modifikasi nih jadi diganti yang perlu kita perhatikan disini adalah ungkapan untuk bertanya jumlah ada ikutsu arimas ka? ada berapa? kemudian untuk bertanya total harga untuk semua barang bisa dengan zenbu de ikura desu ka? total semuanya berapa? jadi ikutsu dan ikura sama-sama kata tanya yang artinya berapa? tapi fungsinya berbeda ya ikura merujuk pada harga sementara ikutsu merujuk pada jumlah barang wasurenai de kudasai nah ini adalah bagian akhir percakapan dengan kegiatan belanja yang sudah usai silahkan ucap ulang setelah saya dengan menggunakan fitur pause sato sang mo kokode nanika kaimasuka? iye watashi wa nani mo kaimaseng hai otsuri desu arigatouzaimasu nah ini adalah isi percakapan tersebut ya sato sang mo kokode nanika kaimasuka? sato juga beli sesuatu disini lalu sato menjawab iye watashi wa nani mo kaimaseng saya tidak beli apapun kemudian staff tokonya mise no hito ya ini langsung hai otsuri desu mengembalikan kembalian otsuri ini kembaliannya dan mengucapkan terima kasih arigatou gozaimasu nah dari percakapan di atas ini lagi-lagi perhatikan bagian yang telah ditandai ini ya bagian ini merupakan bagian yang bisa minasang modifikasi misalnya nanti siapa yang akan menjadi teman belanja tapi disini ada nih iye watashi wa nanimo kaimaseng minasang harus ingat ya perbedaan nanika dan nanimo jika ingin memodifikasi kalimat ini menjadi ya saya membeli sesuatu atau saya membeli X maka bisa menggunakan afirmasi terlebih dahulu dan menyebutkan benda yang dibeli contohnya hai sikato kaimashita oh iya saya beli rok atau hanya hai nanika kaimashita oh iya saya beli sesuatu atau gabungan keduanya hai nanika kaimashita sikato kaimashita oh iya saya beli sesuatu saya beli rok nah itulah template percakapan berbelanja dalam bahasa Jepang wakarimashita ka hai renshu shimashou mari latihan nah setelah pembahasan materi berupa contoh percakapan tentang berbelanja tibalah saat kita melakukan latihan mari kita latihan membuat percakapan sesuai template contoh dengan sedikit modifikasi seperti ini mari permisi silahkan selamat datang sweater ada di mana ya? ada di dalam rak sebelah sini apakah hanya ada sweater berwarna merah saja? oh tidak tidak hanya sweater warna merah warna hitam juga ada berapa harga satu sweaternya? yang merah 150 ribu rupiah dan yang hitam 155 ribu rupiah kalau begitu tolong yang merah satu dan yang hitam dua lalu celana panjang hitam ada di sebelah mana ya? ada di rak sebelah sana celana panjang hitamnya ada berapa banyak? ada dua kalau begitu tolong yang itu juga berapa total semuanya? semuanya jadi 550 ribu rupiah Rani juga berbelanja sesuatu di sini? oh tidak saya tidak belanja apapun di sini kemudian staff tokonya ini kembalian ya terima kasih banyak nah bagaimana nih menyampaikan aktivitas belanja ini dalam bahasa Jepang? silahkan pause dan kerjakan sejenak hai warimashitaka dekimashitaka bagaimana? sudah selesai? bisa? mari kita bahas bersama ya berikut adalah persyakapan tadi dalam bahasa Jepang すみません すみません berikut adalah berikut adalah Rani-san mo, koko de nadi kakai masu ka? Iye, watashi wa nani mo kai masen. Otsuri desu, arigatouzaimasu. Nah, apakah Minasang bisa melihat bagian yang dirubah? Minasang bisa melihat bagian yang dirubah dari template adalah yang berwarna merah. Jadi, bila kita ulik kurang lebih seperti ini. Ari, permisi, sumimasen. Lalu, ini adalah ungkapan khusus ya, di toko biasanya yang disambut. Silahkan, selamat datang. Kemudian, Ari bertanya, sweater ada di mana ya? Saya tahu, dokonya Ari maska ada di dalam rak sebelah sini. Kemudian, dia juga bertanya, apa hanya ada sweater berwarna merah saja? Kemudian, staff tokonya, tidak hanya sweater warna merah, warna hitam juga ada. Iye, akaisei tadakede wa arimaseng. Kuroi no mo arimas. Berapa harga satu sweaternya? Ichi mai ikura desu ka? Yang merah seratus lima puluh ribu rupiah, dan yang hitam seratus lima puluh lima rupiah. Akai no wa jiu gomang rupiah de, kuroi no wa jiu gomang gosen rupiah desu. Kalau begitu, tolong yang merah satu dan yang hitam dua. Dewa, akai no ichi mai to, kuroi no ni mai kudasai. Lalu, celana panjang hitam ada di sebelah mana ya? Sore kara, kuroi zubong wa doko desu ka? Ano tanano naka desu. Ada di rak sebelah sana. Celana panjang hitamnya ada berapa banyak? Nakani, kuroi zubong wa ikutsu arimasuka? Ada dua, ni mai arimas. Kalau begitu, tolong yang itu juga dua. Berapa total semuanya? Dewa, sore mo ni mai kudasai. Zenbu de ikura desu ka? Zenbu de, semuanya jadi lima ratus lima rupiah. Lima puluh ribu rupiah ya. Zenbu de, go jiu man go zeng rupiah desu. Rani juga berbelanja sesuatu disini. Dia bertanya ke temannya ya. Rani sang mo kokode nani kakaimasu ka? Lalu Rani menjawab, oh tidak, saya tidak belanja apapun disini. Iye, watashi wa nani mo kaimasen. Kemudian staff tokong mengembalikan kembaliannya. Ini kembaliannya, terima kasih banyak. Watsuri desu, arigatouzaimasu. Jadi untuk barang belanjaan, ini nanti bisa Minasang ganti ya dengan barang lain. Entah itu makanan, minuman, ataupun yang lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah mengingat kembali kosa kata hitungan untuk benda tertentu. Seperti tadi ya, mai untuk benda yang tipis, lembaran seperti selembar kain atau pakaian, kertas, dan lain-lain. Kemudian menghitung angka dalam bahasa Jepang, terutama untuk harga. Silakan Minasang buka kembali catatan kosa katanya ya. Lalu ada juga kata tanya seperti tadi, ikura zenbu de, ikura desu ka. Kemudian ada berapa untuk jumlah barang, ikutsu. Dan juga preposisi kono, sono, dan ano. Untuk menyatakan posisi suatu benda. Dari tata bahasa, penggunaan partikel nani-nani-nomo. Yang artinya yang juga, yang titik-titik juga. Serta frase dan ungkapan ketika berbalanja seperti Soreo nimai kudasai. Kudasai tolong. Dengan menyisipkan kata bilangan sebelum kudasai. Demikian materi hari ini tentang percakapan bercerita tentang berbelanja. Setelah ini Minasang sudah bisa melakukan roleplay untuk aktivitas berbelanja dalam bahasa Jepang dan berlatih bersama partnernya. Tentunya percakapan ini adalah percakapan dasar yang masih bisa Minasang modifikasi sesuai keperluan. Cobalah untuk mempelajari contoh-contoh percakapan lainnya ya. Silakan memutar ulang kembali video ini untuk melatih pengucapan Anda. Kemudian jangan lupa untuk menuntaskan aktivitas penugasan yang telah disampaikan sesuai instruksi pada laman MyClass. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.